Halo, berolahan panas lagi-lagi kita dilecehkan oleh Nguyen Nguyen Vietnam kembali di Laut Natuna Utara. Wah-wah, kurang ajar bukan Nguyen Nguyen ini? Beritanya kapal pengawas perikanan Vietnam dengan sengaja menabrakan diri ke lambung KRI, chip tadi 381 yang sedang melakukan penangkapan terhadap kapal pencuri legal phishing. Tenny yang membawa senjata mencoba memperingatkan kapal Vietnam tersebut yang saat itu tidak mendekat. Tetapi, awak kapal tersebut tidak mengindahkan peringatan tersebut dan malah sengaja menabrak lambung KRI, chip tadi. Memang, nelayan-nelayan Vietnam yang mencuri selalu dikawal oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Entah ikan mereka sudah habis apa? Gimana ya bos? Bangsat nggak tuh? KRI, TPD melaksanakan patroli di Laut Natuna dan melakukan penangkapan terhadap kapal pencuri berbandera Vietnam, Kiev BD-979. Tapi guys, saat bersamaan, muncul dua kapal dinas diduga kuat dari Vietnam yang mendekat dan mencoba melakukan penghadangan dan provokasi proses penangkapan tersebut. Dari informasi, kedua kapal tersebut adalah KN-264 dan KN-213. Kedua kapal ini terlihat bermanuver dan benar saja, KN-264 melakukan aksi nekat menabrak KRI, TPD, TNI, Angkatan Laut dari sisi lambung kiri. Hmm, kenapa nggak? Didor aja sekalian ya bos. Sementara KN-213 menabrak kapal Kiev BD-979 yang merupakan kapal Vietnam pelaku illegal fishing. Jadi kapal Vietnam sendiri yang menabrak kapal Vietnam supaya bocor dan barang bukti hilang sepertinya bos. Melihat situasi KRI yang bisa terseret kapal Kiev BD-979 karena tenggelam, akhirnya komandan kapal memerintahkan untuk memotong seluruh tali yang menghubungkan KRI dengan kapal pencuri tersebut. ABK kapal ikan Vietnam yang berjumlah 12 orang berhasil diamankan di atas KRI TPD-381. Namun, dua ABK yang berada di atas kapal ikan tersebut berhasil melompat ke laut dan ditolong oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Dari penjelasan resmi TNI Angkatan Laut tersebut terungkap, alasan anggota yang bertunggas di atas KRI TPD-381 tidak melepaskan tembakan untuk meminimalisir adanya ketengangan atau insiden yang lebih buruk di antara kedua negara. Coba sekali-sekali kita curi ke wilayah Vietnam, gimana bos? Kapal Vietnam melakukan provokasi terhadap kapal Indonesia. Jika Indonesia terpancing, maka akan kehilangan perklaim zona ekonomi eksklusif. Secara hukum internasional, jika kita mengeluarkan tembakan lurus, maka sudah menyatakan perang dengan negara lawan dan kita akan disalahkan oleh dunia internasional. Bagaimana menurut kalian? Mau ditenggelamkan salah? Tidak ditenggelamkan semakin menjadi-jadi. Silahkan share-nya ya bos, agar orang awam tahu.